Intro Selamat pagi Ibu Bapak dan Saudara Saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kita berjumpa kembali di dalam Renungan Harian HKBP Resort Sutoyo Selasa 28 Desember 2021 Sebelum kita mendengarkan Renungan, mari kita berdoa Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran Itulah yang menyertai hati Bapak Ibu dan Saudara Saudari sekalian Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita Amin Firman Tuhan bagi kita hari ini diambil dari Kitab Lukas Pasal 1 Ayat 46-47 Demikianlah Sabda Allah Lalu kata Maria Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira Bergembira karena Allah Juru Selamatku Demikian pembacaan firman Tuhan Bergembira karena Allah Juru Selamat Ibu Bapak dan Saudara Saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Apa yang membuat kita bergembira? Kita mungkin bergembira karena dapat rezeki Kita bergembira karena naik tangkat atau gaji Kita bisa saja bergembira karena dapat baju baru Kita bisa bergembira karena HP baru Kita bisa bergembira karena beli motor atau mobil baru Kita bisa bergembira karena usaha kita maju Kita bergembira karena THR atau banyak hal yang bisa saja membuat kita bergembira Tetapi kegembiraan terbesar harusnya karena kita Mendapatkan atau memiliki Juru Selamat pribadi Mengapa? Karena kalau kita memiliki seluruh isi dunia ini Tetapi tidak memiliki Juru Selamat Lalu apa artinya seluruh isi dunia itu? Markus 8 ayat 6 berkata demikian Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia Tetapi ia kehilangan nyawanya? Maka hal itulah yang menjadi kegembiraan Maria dalam hari ini Karena Allah adalah Juru Selamat baginya Saudara di dalam Kristus Luka 1 ayat 46 sampai 55 Dikenal sebagai Kidung Maria Atau dikenal dengan istilah Magnificat Suatu istilah bahasa Latin yang berarti memuliakan Tuhan Maria secara spontan memuliakan Tuhan Sebagai respon atas rencana dan tindakan Allah dalam kehidupannya Allah berkenan untuk memakai Maria menjadi alat keselamatannya Demi menyelamatkan umat manusia Sebagaimana yang telah dinebuatkan oleh para nabi dalam perjanjian lama Karena peristiwa-peristiwa yang sangat luar biasa tersebut Maka Maria pun kemudian membawakan nyanyian pujian untuk memuliakan Tuhan Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Melalui teks kita hari ini Kita pun kemudian disadarkan kembali Bahwa Allah dapat memakai siapa saja Dalam menjalankan misi penyelamatannya bagi dunia ini Tanpa memandang status sosial Tanpa memandang jabatan, kedudukan, dan lain sebagainya Tetapi jangan lupa Tuhan mau memakai orang yang hidup dalam kekudusan Mau taat pada perintahnya Dan yang takut akan dia Sebaliknya Tuhan menentang orang-orang yang congkak hatinya Orang yang menggunakan kekuasaan dengan semena-mena Dan orang yang tidak takut akan Tuhan Oleh sebab itulah dalam menghayati masa-masa Natal ini Kita diingatkan kembali untuk menghindarkan diri Dari sikap perilaku yang tidak berkenaan di hadapan Tuhan Sebaliknya Marilah kita meneladani sikap hidup Maria Yang sungguh-sungguh hidup dalam kekudusan dan takut akan Tuhan Kehidupannya dipersembahkan untuk memuliakan Tuhan Ia memiliki kepekaan untuk mendengarkan suara Tuhan Memiliki relasi secara vertikal Dia juga memiliki relasi yang harmonis dengan sesama Atau relasi horizontal Maka sikap yang demikian Sepatutnya juga kita implementasikan Dalam kehidupan kita Di dalam memaknai masa-masa Natal saat ini Saudara di dalam Kristus Tahun 2021 hanya tinggal beberapa hari lagi Mari kita isi dengan benar-benar memuliakan Tuhan Dalam sikap hidup kita Amin Mari kita berdoa Bapak surgawi Sungguh kasihmu besar bagi kehidupan kami Terima kasih untuk hari baru ini Terima kasih juga untuk firmanmu yang mengingatkan kami Untuk memakai hidup kami ini Hanya untuk memuliakan nama Tuhan saja Amin Selamat pagi Selamat pagi ibu bapak Dan selamat beraktifitas Kiranya kita tetap dengan setia melakukan protokol kesehatan Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!